Wah, ternyata gaya yang dipakai teman-teman Banser ketika membubarkan pengajian Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi itu Ternyata adalah gaya Abu Jahal, gaya orang-orang musyrikin Makkah Kala itu yang sering membubarkan kajian Rasulullah SAW Abu Jahal pengurus masyarakat juga kan? Cuman preman gayanya Suka menghentikan kajian Nabi SAW Ini kalau ada orang yang dihentikan kajian kepada Al-Quran dan Sunnah Bukan aliran sesat Dia mencontoh gaya Jahilnya Kaji dihentikan Orang mengaji dihentikan Ini Jahilnya Kenapa harus berlaku kekerasan seperti itu? Katanya toleransi Tapi tidak siap menerima perbedaan Apalagi perbedaan ini bukan dari kita Dari Allah dan Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Sahabat-sahabat aswajah seluruh warga nautiin Seluruh saudara-saudaraku seiman Sebangsa setanah air Yang ada di NKRI Negara kita kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Semuanya Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya Hidayahnya Ma'ufirahnya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan negeri kita ini Yang baldatun tayyibatun Warabbun ghafur Amin Allahumma amin Salah seorang Ustadz Wahabi Tadi itu menjelaskan Bahwa Ternyata Dulu Abu Jahal And the gangnya ini Ternyata sering membukakan Pengajian Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di Mekah kala itu Dan ketika ada oknum Ada ormas Yang sering membubarkan pengajian Maka Berarti ormas tersebut Meniru gaya-gaya Abu Jahal And the gang Yang membubarkan kajian Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Kajian mereka itu Ibaratnya Kajian Rasulullah Dan oknum banser Karena disini Sekarang viralnya banser ya Dan banser yang sering Membubarkan pengajian Orang-orang Salafi wahabi Berarti meniru gaya Abu Jahal And the gang Pak Ustadz Mohon maaf sebelumnya ya Gini ya Pak Ustadz Sebenarnya Sebagai mana yang telah saya sampaikan Dari awal Bahwa Orang-orang yang mengatas dirikan Mengatasnamakan dirinya Sebagai salafi Yang mengatasnamakan dirinya Pak Ustadz Sunnah Ini seringkali melontarkan Pernyataan provokatif Pak Punut Bid'ah Ini Bid'ah Tahlilan Bid'ah Maulid Nabi Bid'ah Ini Bid'ah Padahal Bid'ah yang dipahami oleh Anda Oleh kelompok Anda Pak Ustadz Itu bukanlah Bid'ah yang dipahami oleh Ulama-ulama salaf Karena apa Anda menafsiri Al-Quran Anda menafsiri Hadis Dan kelompok Anda Hanya berdasarkan Tekstualnya saja Berdasarkan pikiran Anda Tidak berdasarkan terhadap Penjelasan para ulama Kelemahan dari kelompok Anda Karena kelompok Anda itu Hanya jipeng Hasil mengaji kupeng Itu Coba ayat-ayat itu Anda Buktikan dengan kitab-kitab turos Yang terus bersana Terus seperti itu Maka disitu akan ditemukan Bahwa ternyata Pengakuan Anda Klaim Anda Dan kelompok Anda Sebagai pengikut sunnah Pengikut salaf Itu hanyalah klaim semata Pak Kenyataannya Betapa banyak sekarang yang sesat Kunut kalau Anda sesatkan Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i Akan menjadi penghuni neraka Karena Ustadz Wahabi Sampai saat ini Kekah sekali Bersikukuh sekali Mengatakan bahwa Bid'ah itu bukan khilafiyah Tapi Bid'ah Bid'ah bukan khilafiyah apa Kunut subuh itu bukan khilafiyah Tapi ini adalah Bid'ah Dalam urusan ibadah Berarti Kalau kunut subuh Anda Tetap mengatakan Bid'ah Maka Apa Konsekuensinya Pak Imam Syafi'i Berarti sesat Karena setiap Bid'ah kan sesat Kalau Imam Syafi'i sesat Yang memfatwakan kunut Maka Imam Syafi'i adalah Calon neraka Karena setiap Kesesatan Pasti Di neraka Satu Fatwah kesalahannya Yang kedua Yang kedua Satu ya Akibatnya nanti apa Banyak akibatnya Imam Syafi'i Kalau kita misalnya Hanya berkunut mengikuti Imam Syafi'i Salah Ya kita misalnya sesat Masuk neraka Salahnya itu Karena mengikuti Imam Syafi'i Tetapi Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik Yang memfatwakan kunut ini Maka kesalahannya akan menanggung Bukan hanya kesalahan fatwanya Bukan hanya kesalahan mengamalkan kunutnya Tapi kesalahan menanggung semua Orang-orang yang mengamalkan fatwa beliau Ingat Hadis Rasulullah menyatakan Barang siapa yang menunjukkan kebaikan Maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya Dan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu Sebaliknya kalau orang yang menunjukkan terhadap kejelekan Ini orang-orang yang mengerjakannya Maka kejelekannya itu Yang hasil kejelekan dosanya Maksudnya ini Akan ditimbangkan terhadap orang yang memberikan petunjuk kejelekan itu Berarti Selain menanggung dosanya sendiri Imam Syafi'i dan Imam Malik Karena sudah berkunut Dia akan menanggung seluruh umat manusia Yang mengikuti fatwanya Imam Syafi'i dan Imam Malik Gara-gara kunut ini Pak Tadi saya mengatakan Bahwa ternyata bid'ah yang dipahami oleh ulama' salab Bukanlah bid'ah yang dipahami oleh orang-orang wahhabi'i Kenapa? Imam Malik ditanya Ketika melaknat di dalam kunutnya itu pakai doa Melaknat orang-orang kafir Ini ditanya oleh orang Oleh jamaahnya Imam Malik itu Ditanya Imam Malik Bagaimana hukumnya melaknat orang-orang kafir di dalam kunut? Apa jawaban Imam Malik? Ini adalah baik Wahua muhdasun Tapi ini muhdas Nah berarti kata-kata muhdas Yang sering disampaikan Ya bunau ya Wahai anakku Bahwa kunut subuh itu adalah muhdas bid'ah Itu tidak sama pemahamannya Dengan pemahaman orang-orang wahhabi'i Karena muhdas itu Menurut ulama' salab Bukanlah sesuatu yang jelek Muhdas itu Langsung bukan Muhdas bid'ah Bukan langsung otomatis ini menjadi yang jelek Buktinya itu Imam Malik bilang Ini adalah baik Wa innahu Lahasanun Wahua muhdasun Ini baik Bahkan pakai dua Inna Dan lam lagi Ini namanya Taukid dobel Kalau di lam ilmu nahu Berarti kokoh Bahwa ini baik Benar-benar baik Begitu menurut Imam Malik Wahua muhdasun Tapi ini muhdas Artinya muhdas itu tidak terjadi pada zaman Rasulullah Bukan berarti sesat Gitu ya Nah inilah maksud saya Pemahaman bid'ah Pemahaman muhdas orang-orang salafi wahhabi'i Dengan pemahaman muhdas ulama' salab Ternyata sangat bertolak berlakang Bagaikan langit dengan bayang-bayang langit di dalam sumur Demikian mudah-mudahan Orang-orang salafi wahhabi menjadi sadar Tidak mengaku bahwa dirinya lah yang paling benar Oke Wahiratmeni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton